Jajaran Polresta Balikpapan Ringkus 36 Tersangka Kasus Narkotika 380 kg daging ilegal asal Tawau, Malaysia diamankan Menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini Kita merujuk informasi yang pertama saudara Polresta Balikpapan Sepanjang bulan Mei telah berhasil mengungkap peredaran narkoba Dengan total barang bukti sebanyak 95 gram sabu dan 5,66 gram ganja Atas ungkapan peredaran narkotika ini Polresta Balikpapan dan Polsek jajarannya Berhasil menyelamatkan ratusan jiwa generasi muda dari bahaya narkoba Sebanyak 36 tersangka berseragam baju oranye Yang digiring polisi ini merupakan pelaku kejahatan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja Seluruhnya berhasil di buku ksatres narkoba Polresta Balikpapan Beserta jajaran Polsek sepanjang bulan Mei ini Dari 36 tersangka itu merupakan ungkapan atas laporan kepolisian Berjumlah 34 kasus Jika dirinci Polresta Balikpapan mengamankan sebanyak 23 kasus Polsek Balikpapan Barat 8 kasus Polsek Balikpapan Utara 1 kasus Dan Polsek Balikpapan Timur 2 kasus Kasatres narkoba Polresta Balikpapan Kompol Roganda mengatakan Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 95 gram sabu dan 5,66 gram ganja Sejumlah uang tunai hasil transaksi sabu dan 1 unit sepeda motor Diungkap kasus narkoba sebanyak 34 LP Yang terdiri dari pengungkapan kasus di satres narkoba Polresta Balikpapan 23 kasus Di Polsek Balikpapan Barat 8 kasus Di Polsek Balikpapan Utara 1 kasus Dan di Polsek Balikpapan Timur 2 kasus Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan ditangkap Sebanyak 36 orang yang terdiri dari 34 laki-laki dan 2 perempuan Dengan barang bukti Sebanyak 95,02 gram sabu Dan 5,66 gram ganja Roganda menambahkan atas penangkapan tersangka pengedaran narkotika ini Polresta Balikpapan dan jajaran Polsek turut menyelamatkan ratusan jiwa generasi muda dari bahaya narkoba Oleh karena itu diminta masyarakat untuk tidak menyalahgunakan narkoba Sebab narkoba dapat merusak sendi kehidupan Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Kita beralih ke kota Tarakan Saudara Tim Fleet 2 Quick Response atau F2QR Lantamal 13 Tarakan Berhasil menggagalkan upaya penyelundupan daging sapi ilegal Asal Malaysia yang akan dibawa ke Tarakan Tim F2QR Lantamal 13 Tarakan mengamankan ratusan kilogram daging sapi merek Alana Inilah barang bukti daging sapi ilegal yang berhasil diamankan tim Fleet 2 Quick Response atau F2QR Lantamal 13 Tarakan di sekitar perairan Tarakan beberapa waktu lalu Barang bukti daging sapi seberat 380 kilogram yang dikemas ke dalam 10 karung ini Rencananya akan dibawa ke Tarakan dari Nunukan Daging sapi ilegal merek Alana yang diduga berasal dari Tawau, Malaysia Dibawa dengan menggunakan speedboat Malindo Luxuri 8 Komandan Lantamal 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Vauzi Melalui Komandan Satrol Lantamal 13 Tarakan Kolonel Laut Pelaut Saharto Silaban mengungkapkan Keberhasilan menggagalkan penyelundupan daging ilegal ini berkat kerja keras dan patroli laut rutin yang dilakukan di wilayah perairan Kaltara Kita curigai karena speedboat reguler ini membawa barang yang cukup banyak Karena memang kalau speed reguler ini hasilnya kan bawa orang, bukan bawa barang Walaupun bawa barang itu hanya untuk dibagi lah Jadi kita curigai itu dan ternyata kita temukan dunia Ada 10 karung daging ilegal Diduga daging ilegal Kemudian kita konfirmasi dengan balai karantina pertanian Dan ini memang dinyatakan ilegal Guna mengusut tuntas kasus penyelundupan daging sapi ilegal ini Lantamal 13 Tarakan melakukan koordinasi dengan kantor karantina pertanian Tarakan Sementara itu barang bukti 380 kg daging sapi ilegal selanjutnya akan dimusnahkan Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan Saudara penyitaan aset seluruh area tambang batu bara PT Gunung Bara Utama Kaltim Terpidana kasus megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya Heru Hidayat Kini berdampak terhadap 4.000 karyawan dan kontraktor yang beroperasi di perusahaan pertambangan itu Para karyawan dan kontraktor mengadukan nasibnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Kutai Barat Guna menuntut kejelasan status pekerjaan Sebanyak 100 orang perwakilan karyawan dan kontraktor PT Gunung Bara Utama atau PT GBU Mengadukan nasib mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Masa menuntut kejelasan akan nasib mereka yang saat ini tengah dirumahkan Setidaknya terdapat 4.000 orang karyawan yang di PHK usai perusahaan induk tempat mereka bekerja Disita Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari kasus megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero Heru Hidayat Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai mengatakan kontraktor dan karyawan menuntut adanya kejelasan terhadap status pekerjaan mereka Selain itu, para kontraktor meminta agar PT GBU dapat memperjelas mengenai aset yang disita Karena hingga saat ini beberapa aset termasuk milik kontraktor dilarang untuk beroperasi Dari pihak PT GBU ini menyampaikan lagi ke para kontraktor-kontraktornya agar mereka tidak menggerakkan alat mereka Nah disitu yang ada pemikiran kita jangan-jangan alat-alat para kontraktor ini pun dijaminkan sebagai utang untuk menjamin utang mereka Kenapa kok mereka tidak mengizinkan para kontraktor ini menggerakkan alat itu Karena alat itu kan kalau itu dibolehkan Karena mereka ini kontraktor ini kan mungkin ada pekerjaan di tempat lain Untuk mereka menyambung proses keberlangsungan perusahaan mereka Tapi oleh PT GBU tidak boleh Nah ini yang perlu kita cari kejelasan juga Kenapa kok bisa seperti ini? Kalau kami dari DPRD sudah jelas sekali bahwa itu pelanggaran Orang jelas alatnya itu ya secara ini miliknya para kontraktor tidak ada kaitannya dengan utangnya PT GBU Itu asetnya kontraktor masing-masing Koordinator aksi Yohanes Tony mengatakan Bahkan karyawan maupun kontraktor tidak mencampur di proses hukum yang tengah berlangsung terhadap PT GBU Dan aksi ini murni penyampaian aspirasi mereka terkait nasib 4.000 karyawan yang dirumahkan Segera dalam artinya minta bantu ke DPR untuk mempersehensi kita Karena memang karyawan kita ini hampir semuanya punya tanggungan Baik tanggungan terhadap keluarga maupun mungkin ada yang ambil kredit motor, kredit mobil Ini yang memang menjadi resah bagi semua karyawan kita Resahnya bukan apa karena belum tahu kejelasan Kapan ini akan beroperasi kembali Melalui DPR ini nanti perusahaan ini bisa segera beroperasi Apakah itu nanti bendera ini berganti dengan bendera yang lain Nah harapan kita memang intinya kita dari kontraktor dan karyawan ini Perusahaan ini bisa segera beroperasi Sesegera-segera mungkin Karyawan dan kontraktor menuntut kejelasan terkait kapan dimulainya operasi pertambangan Karena berdampak sosial ekonomi bagi karyawan Selain itu meskipun berganti bendera perusahaan Karyawan berharap perusahaan dapat segera prokerasi Mardan Swaisman dari Kutai Barat melaporkan Sementara di Kabupaten Kutai Timur Saudara Hampir satu bulan banjir melanda empat desa di Kecamatan Pengalon Namun baru sepekan terakhir banjir menyudatkan warga untuk beraktifitas Lantaran banjir semakin parah Banjir yang terjadi di Kecamatan Pengalon Kabupaten Kutai Timur Terjadi sejak awal Mei 2022 Dan hingga kini belum sepenuhnya surut Bahkan sejumlah rumah warga di empat desa Yakni desa Sepaso Timur, Sepaso Induk, Sepaso Selatan, dan Sepaso Barat Masih terendam banjir Terutama pemukiman warga yang berada di bantaran Sungai Pengalon Genangan air bervariasi mulai 10 hingga 100 cm Yang mengakibatkan masyarakat kesulitan beraktifitas Camat Mengalon, Suharman mengakui Jika banjir yang terjadi sudah hampir satu bulan Namun banjir masuk dalam kategori parah pada sepekan terakhir Bahkan menurut Suharman, meski kondisi banjir saat ini mulai berangsur-angsur surut Namun penurunannya tidak signifikan Saat ini pihaknya tengah mencari solusi Guna mengatasi persoalan banjir di Bengalon Terutama bagi masyarakat yang rumahnya telah terendam banjir cukup lama Ya kalau berbicara soal keluhan pasti ada Jadi sekali paksa banjir ini Kami nanti bersama dengan tim Kami sudah melaporkan kepada Pak Bupati Pak Bupati akan segera turunkan tim Untuk bagaimana mengatasi banjir Agar banjir ini cepat terurai Kita melihat sendiri di lapangan ini Air ini tidak cepat turunk Jadi tersumbat itu di mana Mudah-mudahan pasca banjir ini kita melakukan Sesegera mungkin bersama dengan tim dari Kabupaten Khususnya dari PU Pengelan Sementara itu Sarifuddin selaku ketua RT2 Dusun 1 Desa Sepaso Induk mengaku Akibat banjir yang menutup akses jalan menyebabkan warga sulit beraktifitas Oleh sebab itu pihaknya berharap kepada pemerintah agar segera melakukan perbaikan Terutama meninggikan badan jalan Sehingga saat banjir jalanan masih bisa dilalui oleh warga Sarifuddin juga mengimbau kepada warga terutama anak-anak agar tidak bermain di genangan banjir Pasalnya tidak menutup kemungkinan adanya buaya di dalam genangan banjir Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Sebanyak 6 orang calon jemaah haji asal Kutai Kartanegara gagal berangkat ke Tanah Suci Hal ini akibat adanya aturan pembatasan umur untuk pelaksanaan haji tahun 2022 Sebanyak 6 orang calon jemaah haji asal Kutai Kartanegara Tahun ini gagal berangkat ke Tanah Suci Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan baru oleh pemerintah Arab Saudi Tentang calon jemaah haji tahun 2022 Dalam kebijakan itu untuk calon jemaah haji berusia 65 tahun ke atas Tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kukar Anwar menjelaskan Sesuai kebijakan itu pihak Kementerian mengeluarkan data para calon jemaah haji Dari sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT Dan terjaring sebanyak 6 orang gagal berangkat Untuk batas umur sementara ini yang dibolehkan oleh Arab Saudi Untuk masuk ke Arab Saudi untuk jemaah Umur 65 tahun ke bawah Kalau 65 tahun ke atas itu otomatis langsung dikeluarkan di sistem SISKOHAT Sementara yang baru kami data itu ada sekitar 6 orang Ya kita berharap seperti itu Mudah-mudahan ini hanya untuk diberlakukan di tahun 2022 Dan selanjutnya kami juga mengharapkan Mudah-mudahan di tahun 2023 Dan selanjutnya Tidak diberlakukan lagi Ada pembatasan umur untuk jemaah haji Para calon jemaah haji ini sebenarnya sudah lama menunggu antrean untuk berangkat haji Seharusnya ke-6 warga kukar ini berangkat sejak 2 tahun yang lalu Namun, akibat adanya pandemi COVID-19 6 jemaah haji ini tertunda keberangkatannya Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan Ya saudara informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jadah pariwara berikut ini Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Ya terima kasih saudara dan masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini Selanjutnya akan kami hadirkan informasi dari Kabupaten Kutai Kartanegara Selengkapnya dalam segmen Pernak Pernik berikut ini Saudara Danau Semayang yang berlokasi di Kutai Kartanegara Dan memiliki luas kurang lebih 13.000 hektare Merupakan salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi saat di Kalimantan Timur Pengunjung bisa melihat luasnya perairan danau terbesar kedua di Kalimantan Timur Dan menyaksikan secara langsung matahari terbenam seperti saat sedang berada di pantai Dengan menaiki kapal wisata yang disediakan kelompok sadar wisata Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengunjung bisa langsung menuju danau terbesar kedua di Kalimantan Timur Yakni Danau Semayang Danau yang memiliki luas sekitar 13.000 hektare ini merupakan habitat berbagai macam ikat Jika beruntung pengunjung bisa melihat secara langsung habitat hewan endemi Kalimantan yang dilindungi yakni pesut mahakam Ketua Pogdarwis Desa Pela Al-Limin menyebutkan Desa Pela sangat dekat dengan lokasi Danau Semayang Perjalanan ke danau ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit Dan pengunjung bisa menikmati perairan yang tampak luas seperti lautan Pihaknya juga sering membawa wisatawan yang ingin melihat langsung terbenamnya matahari di Danau Semayang Dengan durasi yang lebih lama dibandingkan dengan saat berada di pantai Danau Semayang yang luasnya 13.000 hektare Jadi kita berada di danau ini seolah-olah kayak di lautan Padahal ini danau Ya matahari terbenamnya ya seperti biasa yang kayak di laut juga Tapi ini agak durasinya agak lama kalau yang di danau Karena kita melihat yang di laut kan kita pernah ke daerah-daerah luar yang di laut itu durasinya agak cepat Jadi kalau yang di danau Semayang ini dia durasinya agak lama sedikit Bagi para wisatawan yang ingin berkeliling desa pelak dan menikmati matahari terbenam Pihak Pogdarwis menyediakan 4 unit kapal wisata dengan tarif sekitar 200.000 rupiah per kapal Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan Ya masih dari Kabupaten Kutai Kartanegara Saudara Setiap daerah di Indonesia memiliki kain tenun khasnya masing-masing Tidak terkecuali di Kalimantan Timur Salah satunya adalah tenun doyo suku Dayak Benua Dilamin Pekantaka Kawasan Mangku Raja Tenggarong Seorang pengrajin tenun doyo bernama Hamidah bersama keluarganya Selama 12 tahun telah menggeluti usaha tenun doyo yang tidak hanya diolah mencerikain Tetapi juga barang turunan lainnya Terima kasih telah menonton Tidak terkecuali di Kalimantan Timur Salah satunya adalah tenun doyo suku Dayak Benua Seorang pengrajin tenun doyo Hamidah yang telah 12 tahun menggeluti usaha tenun doyo Menjelaskan tenun ini tidak hanya diolah menjadi kain ulap yang berarti rok lilit Tapi barang turunan lainnya seperti dompet, tas, dan hiasan rumah Menurutnya, kerajinan tenun doyo ini merupakan warisan leluhur suku Dayak Benua Karena diajarkan secara turun-temurun Proses pengolahan tenun doyo yang diolah dari tanaman doyo ini cukup panjang Dan memakan waktu yang cukup lama Namun dengan dibantu suaminya, Imam Rojiki beserta keluarga besarnya Hamidah tetap bersemangat menghasilkan tenun doyo dan turunannya yang berkualitas Membuat saya bertahan karena ini kan memang pekerjaan saya Jadi saya itu tidak peduli mungkin adakah yang beli, enggak Tapi menurut saya tidak pernah tidak ada Ulap doyo itu pasti selalu ada kan orang beli Jadi kita harus bahkan ada keuntungannya juga ya Musim pandemi ini mungkin aku bisa tetap di rumah, aku bisa berkreatifkan Aku mau nampung, bikin agak banyak kan bikin warna-warni Pakai pewarna alam macam-macam kan disitu kesempatan Sehingga kemarin itu kan ada tamu kok malah mereka Loh kok Ibu ini ada yang model baru kan warna baru Ya itulah bilangku tadi Ada keuntungan, ada juga kekurangannya kan Hamidah memasarkan produk tenun doyonya melalui media sosial Sehingga banyak membeli produk kerajinannya Bahkan dari luar daerah Kalimantan Timur Kalau kita kan tetap selalu ada Terutama bantuan mereka bantu mempromosikan Mulai dari kebupaten sampai provinsi Kan bahkan Ibu Gubernur juga kan selalu turun tangan bantu Juga dari Bank Indonesia Itu baik melalui promosi pameran biarpun besar biasa Kalau harapan saya ini besar sekali ya Semoga ulap doyo ini jangan sampai kandas ya Tetap maju dan harapan saya dia ini bisa lebih Sampai luar negeri ya bisa mengikuti pesensu Kan itu harapan saya Produk tenun doyo dan turunannya Seperti tas, dompet maupun hiasan rumah Hasil kreasi Hamidah dan keluarganya ini Dihargai bervariasi Mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah Harapan Hamidah Pemerintah bisa memperhatikan para pelaku UMKM Sepertinya agar bangkit kembali Dan bisa mengenalkan produk doyo berupa kain tenun Yang merupakan bagian dari wasteran Nusantara Dan barang turunan doyo lainnya Yang merupakan warisan leluhur bangsa Dana Kris Dimas dari Kukar melaporkan Sedara kebijakan pelonggaran protokol kesehatan Yang telah diterapkan pemerintah memberikan Kelonggaran pada sekolah Kelonggaran prokes berpengaruh baik pada Kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lainnya Kasus COVID-19 yang mulai melandai berdampak pada proses pembelajaran tetap muka Jika sebelumnya kegiatan belajar mengajar dilakukan via daring Kini PTM perlahan mulai kembali normal Apalagi dengan adanya kebijakan pelonggaran protokol kesehatan Semua kegiatan sekolah baik belajar mengajar maupun kegiatan lainnya Sudah lebih bebas Dalam artian penerapan prokes disesuaikan dengan anjuran pemerintah saat ini Ketua Yayasan SD Normal Islam Samarinda Hilmi Nizami mengatakan Pembelajaran secara luring sudah mulai aktif dilakukan Pihaknya juga bekerjasama dengan tiga stakeholder Untuk memaksimalkan proses pembelajaran Ini selama dua tahun kita terganggu Karena masalah COVID-19 Dan itu juga menjadi problem senasional juga Yang pertama guru belum menguasai akses itu internet juga Kemudian juga ada gangguan internet Kemudian juga masalah pembelajaran yang begitu perubahan drastis Jadi kita perlu ada penyesuaian-penyesuaian Tapi sekarang Alhamdulillah sudah COVID-19 sudah mulai meredak Dan kita aktif kembali dalam pembelajaran ini Jadi memang untuk pendidikan pengajaran ini kita bekerjasama Tiga stakeholder yang kerjasama Yang pertama Yayasan Itu sebagai penyedia sarana-parasana pendidikan Kemudian arah kebijakan pendidikan juga Yayasan Kemudian kalau guru setiapnya melakukan pengajaran saja Kemudian yang ketiga juga orang tua murid Karena pendidikan itu akan berhasil Kalau tiga ini bekerjasama berkolaborasi Sementara itu Kepala Sekolah SD Normal Islam Samarinda Latifah Mengatakan dengan adanya kebijakan pelonggaran protokol kesehatan Berpengaruh pula terhadap penerapan prokes dalam proses belajar mengajar di sekolah Kelonggaran itu mereka pada saat Kalau yang dulunya kan mesti pakai masker dari pagi sampai siang Mungkin kalau sekarang Kalau ke lapangan saja Mungkin itu bisa pakai masker Mungkin di dalam kelas mereka bisa buka masker seperti itu Karena kita juga sambil mengetahui juga Ada kelonggaran dari pemerintah kan Bahwa tidak pakai masker itu juga tidak apa-apa gitu Artinya bebas saja Mau yang pakai masker silahkan Yang tidak masker juga tidak apa-apa Petugas pengawas SD Normal Islam Suparmi Mengapresiasi kolaborasi dan kerjasama pihak sekolah Dengan siswa-siswi serta orang tua Sehingga pembelajaran dilakukan dapat berjalan dengan baik Meski di tengah pandemi COVID-19 Mengkolaborasikan teman-teman di sekolah itu Untuk melaksanakan pembelajaran Baik di dalam pembelajaran intrakurikuler Maupun pembelajaran ekstrakurikuler Tetap berlangsung Walaupun telah kita ketahui ya Walaupun itu negara kita Sedang dilanda pandemi COVID-19 Namun tidak mengurangi semangat dan kerja Sama dari teman-teman di Noris itu Dalam melaksanaan pembelajaran Untuk diketahui SD Normal Islam Samarinda Telah melaksanakan kegiatan perpisahan Untuk 107 siswa-siswinya Yang diharapkan para lulusan SD Normal Islam Dapat melanjutkan pendidikan Dan terus berprestasi Elma Junaini dari Samarinda melaporkan Saudara instruksi Menteri Dalam Negeri Inmedagri menyebutkan Aturan pelonggaran penggunaan masker Masyarakat boleh tidak menggunakan masker Di tempat terbuka Namun masyarakat dengan kategori rentan Disarankan tetap menggunakan masker Pemerintah menerbitkan instruksi Menteri Dalam Negeri Inmedagri nomor 26 dan 27 tahun 2022 Tentang pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Di wilayah Jawa dan Bali Dan non-Jawa Bali Dalam Inmedagri itu disebutkan bahwa Masyarakat yang beraktifitas di luar ruangan Dapat tidak menggunakan masker Dalam instruksi itu tertuang Penggunaan masker dengan benar dan konsisten Adalah protokol kesehatan Paling minimal yang harus diterapkan setiap orang Namun apabila masyarakat beraktifitas Di luar ruangan atau pada area terbuka Yang tidak padat orang Diperlakukan ketentuan dapat tidak menggunakan masker Untuk masyarakat yang masuk kategori rentan Lanjut usia atau memiliki penyakit komorbit Disarankan untuk tetap menggunakan masker Dan bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pile Tetap harus menggunakan masker saat beraktifitas Dalam Inmedagri itu juga memerintahkan kepada kepala daerah Untuk melakukan edukasi Di antaranya COVID-19 paling menular pada kondisi ruangan tertutup Aktifitas dengan bernapas kuat seperti bernyanyi Tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan Dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang Terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain Seperti gagang pintu atau pegangan tangga Dan menghindari menyentuh daerah wajah dengan tangan Selain itu penggunaan jenis masker yang baik Akan lebih melindungi dan penggunaan masker Sebanyak dua lapis merupakan pilihan yang baik Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan Lebih dari 4 jam Penerapan protokol kesehatan dilakukan Dengan mempertimbangkan jarak interaksi Durasi dan faktor ventilasi udara Untuk meminimalisi resiko penularan Dalam beraktifitas Tim Redaksi TVRI Kaltim melaporkan Di prediksi setelah Idul Fitri 1443 hijriah Ledakan angka kasus positif COVID-19 Di balik papan akan meningkat Ternyata tidak terbukti Dan kini kasusnya terus melandai Namun demikian masyarakat diminta tetap waspada Karena kasus COVID-19 masih ada Oleh karena itu Pemkot masih menerapkan PPKM Tetap berada di level 1 Jurubicara Satgas COVID-19 Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti Mengatakan pemerintah pusat kembali Menetapkan status level PPKM Di kota Balikpapan pada level 1 Hal ini diharapkan bisa membantu Dari pandemi menuju status endemi Jurubicara Satgas COVID-19 Balikpapan Andi Sri Juliarti Mengatakan berdasarkan surat instruksi Menteri Dalam Negeri status PPKM Kota Balikpapan masih tetap di level 1 Penetapan PPKM level 1 ini berlaku Hingga 6 Juli mendatang Dan pihaknya bersyukur Tidak ada lagi kenaikan kasus Bahkan hingga saat ini Vaksinasi terus berjalan Satgas COVID-19 terus mengejar Target vaksinasi Khususnya vaksinasi dosis 3 atau booster Dengan demikian Pihaknya bisa membantu Indonesia Menuju status endemi Dengan penetapan status PPKM Di kota beriman Juga sejalan Dengan melandainya Jumlah kasus terkonfirmasi Positif COVID-19 Yang terus menurun signifikan Dipantau dari lebaran hingga sekarang Tidak ada penambahan kasus Seiring berjalannya kegiatan vaksinasi Bahkan Balikpapan termasuk daerah Yang tingkat vaksinasinya cukup tinggi Sehingga cakupan vaksinasi pada dosis pertama Mencapai 117,67% Dosis kedua 107,56% Dan dosis ketiga Masih 37,30% Hingga akhir bulan Mei ini Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Juga fokus pada program Bulan Imunisasi Anak Nasional Imunisasi Campak Dan Rubella Dalam imunisasi ini Selain melibatkan Fasienkes Seperti puskesmas Juga dilibatkan pihak sekolah Karena salah satu sasaran imunisasi Juga mengarah kepada Anak usia sekolah Iswoyo TVRI Kaltim melaporkan Ya saudara selanjutnya akan kami Sampaikan terkait jumlah Terkonfirmasi positif COVID-19 Untuk wilayah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Informasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur Data terakhir yang diterima Per 27 Mei 2022 Terjadi penambahan pasien Terkonfirmasi positif Sebanyak 4 kasus Sementara Kalimantan Utara Dari data tanggal 27 Mei 2022 Tidak ada penambahan Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Info COVID-19 Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terjadi penambahan kasus Terkonfirmasi positif COVID-19 Sebanyak 4 kasus Sehingga total kasus Terkonfirmasi positif COVID-19 Sebanyak 206.317 orang Untuk pasien sembuh Ada penambahan 8 orang Sehingga total pasien sembuh Sebanyak 200.584 orang Tidak ada penambahan pasien Meninggal dunia Sehingga total yang meninggal dunia Sebanyak 5.715 orang Sementara pasien yang masih Menjalani perawatan Sebanyak 18 orang Perkembangan COVID-19 Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tidak ada penambahan kasus Terkonfirmasi positif COVID-19 Sehingga total jumlah Terkonfirmasi positif Sebanyak 45.240 kasus Sedangkan untuk data pasien sembuh Ada penambahan sebanyak 1 orang Sehingga total pasien sembuh Sebanyak 44.369 orang Tidak ada penambahan kasus Pasien COVID-19 meninggal dunia Sehingga pasien meninggal dunia Total sebanyak 865 orang Sementara yang dirawat Sebanyak 6 orang Saudara saat ini Indonesia masih berada Di tengah pandemi COVID-19 Dan belum menuju endemi Mari kita tetap Terapkan protokol kesehatan Dengan memakai masker Terutama di ruangan tertutup Dan tempat transportasi publik Serta rajin mencuci tangan Dengan sabun dan air mengalir Saudara terima kasih yang masih bersama kami Dalam Kalimantan Timur hari ini Selanjutnya akan kami sampaikan Informasi seputar dunia olahraga Berikut ini Ya saudara cabang olahraga angkat berat Kalimantan Timur Hingga kini telah banyak Memberikan medali emas Untuk Kalimantan Timur Untuk itu pelatih angkat berat Mengajak para generasi muda Untuk bergabung Dan menjadi bagian dari lift terhebat Yang mampu bersaing Di kancah internasional Cabang olahraga angkat berat Menjadi salah satu cabang Yang banyak menyumbangkan medali Dan mengharumkan nama Kalimantan Timur Di kancah nasional dan internasional Para lifter pun semakin mengasah Kemampuannya dengan rutin melakukan latihan Apalagi di depan mata Beberapa event akan dilaksanakan Terutama event besar yakni PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara Pada 2024 mendatang Selain itu Santo juga mengajak para anak muda Untuk bergabung dalam tim angkat berat Kalimantan Timur Sebab peluang angkat berat Sangat luas dan tidak memandang usia Beberapa kebelakangan ini Memang sudah mulai banyak meminatnya Cuma kami tetap berkeinginan Bahwa untuk generasi muda Terutama yang masih usia SMA Ataupun yang kuliah Dan ke atas Itu bisa lebih banyak Untuk bisa bergabung ke angkat berat Karena kebetulan di angkat berat Itu tidak ada batas usia Contoh beberapa rekan-rekan disini Ada yang sudah berusia 45 tahun Ini lebih daripada 25 tahun Terus ada yang umur 40an Kalau di kejuaraan Asia Jatuh di luar itu ada Sampai usia master 3 Usia umur 79 tahun masih bertanding Ada power prop dan ada kejurnas Target utama kita adalah Trapon di persiapan pon berikutnya Kami berharap nanti kita akan bisa Meloloskan atlet Kalim sebanyak-banyaknya Untuk bisa berlagak di pon Aceh dan Sumut Salah seorang atlet angkat berat Kalim Widari sukses berdulang emas Di berbagai ajang kejuaraan olahraga Mulai yang berskala nasional ASEAN hingga internasional Ia mengatakan telah menggeluti angkat berat Sejak tahun 2010 Dan selalu menghasilkan prestasi gemilang Karena kerja keras disiplin latihan Sudah mungkin 10 tahun mulai dari 2010 Contoh kan sudah teman-teman yang sudah Yang dulu-dulu Sudah apa Sudah juara Jadi Saya tertarik Nah memang Ya kelihatannya kalau Untuk orang awam kan Namanya ngangkat besi kan jadi Kemah takut pendek lah apa kan gitu kan Tapi sebenarnya Terus peluang yang dapat mendali Lebih besar disini Widari menambahkan untuk menjadi yang terbaik Butuh persiapan yang tidak main-main Tidak hanya latihan yang terus ditingkatkan Kepercayaan diri dan keberanian Juga harus ditekankan Eloma Junaidi dari Samarinda melaporkan Cabang olahraga angkat besi Menjadi salah satu cabur yang masuk Dalam desain besar olahraga nasional Untuk itu tim angkat besi kaum tim berupaya melakukan regenerasi para atletnya Agar mendapatkan bibit baru yang berkualitas serta fokus pada pembinaan atlet junior Pelatih angkat besi Kalimantan Timur Randy mengatakan cabang olahraga angkat besi kiri telah masuk dalam desain besar olahraga nasional atau The Bond Yang menjadi program unggulan kemenpora dan meningkatkan prestasi olahraga nasional Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi cabur angkat besi Untuk itu tim angkat besi Kalimantan Timur terus melakukan regenerasi para atlet Dan kini berfokus pada pembinaan atlet muda atau junior Bor yang mempunyai prestasi di kanca multi event internasional Seperti olimpiade, asian game, dan sea game Angkat besi adalah salah satunya olahraga prestasi di olimpiade kemarin Satu perak, dua perunggu Di bawah bulu tangkis Jadi kami otomatis masuk desain besar olahraga nasional Salah seorang atlet angkat besi junior, Firda Mengatakan ketertarikannya terhadap cabang olahraga ini Merupakan jejak dari sang ayah Bahkan Firda sudah menjadi bagian dari lifter angkat besi Sejak duduk di bangku sekolah dasar Ya dari kelas 5 SD soalnya Apa yang mendasari mbak pengen jadi atlet angkat besi? Nggak tahu ya, mungkin karena turun-temurun kan Ayah juga angkat besi kan Jadi ayah kan pelatih Jadi kayak nggak tahu pengen pertama tuh seru-seruan aja gitu kan Sementara itu melihat peluang angkat besi kaltim di kancah internasional Sudah sepatutnya regenerasi atlet dilakukan Agar banyak menghasilkan bibit-bibit atlet baru Yang berkualitas dan berprestasi Elma Junaidi dari Samarinda melaporkan Ya saudara selanjutnya akan kami sampaikan informasi sejumlah daerah dari Pulau Kalimantan lainnya Selengkapnya dalam segmen berita Kalimantan berikut ini Kita menuju ke Kalimantan Barat Saudara, kelonggaran pandemi COVID-19 Berdampak terhadap meningkatnya kunjungan wisata ke Singkawang PHRI Singkawang mengakui terjadi peningkatan sebanyak 40% hingga 50% kunjungan tamu yang datang pada saat hari libur Kelonggaran yang diberikan pemerintah terkait pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap iklim usaha dan dunia pariwisata di kota Singkawang Ketua PHRI Singkawang, Milyadi Kamal mengatakan Sejak diberikan kelonggaran oleh pemerintah, tingkat kunjungan wisata ke kota Singkawang meningkat Di kisaran hingga 50% dalam beberapa bulan terakhir ini Milyadi Kamal menambahkan untuk perhotelan dan restoran, tamu yang datang terlihat ramai pada saat hari libur nasional dan libur akhir pekan PHRI Singkawang berharap dengan adanya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah ini Keliat ekonomi dan usaha di Singkawang bisa semakin meningkat ke depannya Dan berimbas terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha di kota Singkawang Arisa Triang Syah, TVRI Kalbar, melaporkan Banjir atau air tergenang yang diakibatkan curah hujan tinggi maupun pasang surut di kota Pontianak harus menjadi perhatian serius Pemerintah diminta memiliki program kerja yang jelas terkait masalah tersebut Pemerhati kebijakan publik Herman Hovi Munawar menilai banjir yang kerap terjadi Akibat hujan di kota Pontianak yang menggenangi sebagian besar jalan raya dan pemukiman penduduk harus menjadi perhatian serius pemerintah kota Pontianak dan provinsi Herman Hovi mengakui kondisi geografis kota Pontianak berada di dataran rendah dari ketinggian permukaan laut Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kota Pontianak mudah tergenang jika hujan Namun banjir tersebut dinilai juga cepat surut jika hujan berhenti Kondisi ini mestinya menjadi pertanyaan besar mengapa bisa terjadi Herman menilai faktor saluran atau lalu lintas air yang belum sempurna Sehingga pemerintah tidak diminta sekadar melakukan normalisasi parit Melainkan aspek pendukung lainnya harus diperhatikan sebagai solusinya Jadi pemerintah banjir ini adalah pemerintah yang sangat serius sekali di kota Pontianak ini ya Jadi pemerintah banjir ini jangan kita lihat hanya sebatas genangan-genangan biasa Sebab ini akan berdampak terhadap perekonomian di kota Pontianak Jadi mesti harus ada upaya-upaya yang konkret Apa upaya-upaya yang harus kita lakukan? Yang pertama kita memahami bahwa Pontianak ini memang daerah kita pret Yang namanya pret ini tentu ketika air itu jatuh dari langit melalui hujan itu tadi saya katakan Tentu ini akan lambang sekali mereka air ini akan masuk ke sungai Oleh sebab itu fungsi parit primus kundir tersier ini mesti dibenahi Maka perlu ada pengauditan parit kita berapa persen yang terkonek Antara primus kundir tersier ini yang sudah terkonek ini berapa persen Sehingga betul-betul parit ini bisa berfungsi dengan baik Sehingga air hujan tadi itu bisa mengalir ke sungai Kepuas Herman Hovi menawar berharap masalah ini tidak berlarut Pemerintah juga diminta mampu berdiskusi dengan stakeholder dan elemen masyarakat lainnya Dalam menemukan solusi yang tepat mengatasi banjir Sebab jika tidak dibuat perencanaan yang matang Tidak menutup kemungkinan kota Pontianak akan mengalami hal yang sama dengan Jakarta Yakni menjadi ibu kota provinsi yang rawan banjir Tim Liputan TVRI Kalimantan Barat melaporkan Masih dari Kalimantan Barat Saudara Kasus stunting di kecamatan Entikong masih tinggi Terutama di desa Suruh Tempawang Tenaga kesehatan maksimalkan penanganan stunting di daerah pedalaman perbatasan Indonesia dengan Malaysia Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia Kasus stunting di kecamatan Entikong total 30,74% dari 5 desa antara lain Desa Suruh Tempawang, Desa Entikong, Desa Semanget, Desa Nekan, dan Desa Palapasa Kepala Puskesmas Entikong, Gatot Setiarno mengatakan Desa Suruh Tempawang salah satu desa tertinggi kasus stuntingnya Karena itu, petugas kesehatan fokus untuk menurunkan kasus stunting di desa Suruh Tempawang Dengan memberikan makanan tambahan bagi balita serta menyosialisasikan pola hidup sehat Ditargetkan setiap tahun menurun angka stunting 5% di perbatasan Karena itu, peran serta orang tua penting di dalam menjaga asupan gizi anaknya Yang cukup tinggi di sini masih Desa Suruh Tempawang, kemudian Desa Palapasan Yang relatif lebih rendah itu di Desa Semanget, 17,82% Stunting itu kriterianya pendek dan sangat pendek Jadi anak-anak itu pendek kalau dilihat dari usia Atau kalau dilihat dari rata-rata anak di usia yang sama Jadi itulah standar stunting Jadi bukan berat badan, standarnya itu adalah tinggi badan Kepala Puskesmas Entikong, Gatot Setiarno menambahkan Tenaga Kesehatan intensifkan pelayanan posyandu terutama pada ibu hamil di perbatasan Untuk mencegah meningkatnya kasus stunting di tahun 2022 TVRI Kalimantan Barat melaporkan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Mansyah Sabri Kunjungi Puskesmas di tingkat desa untuk sosialisasi penanganan stunting Selain penanganan stunting, pemerintah juga fokus Untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Hulu Sungai Tengah Angka stunting di Provinsi Kalimantan Selatan masih cukup tinggi Berdasarkan data sebaran stunting di Provinsi Kalimantan Selatan Dari 256.000 lebih balita, 9,3% prevalensi atau sebanyak 23.000 balita mengalami stunting Terkhusus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dari 15.000 lebih balita, 1.500 balita diantaranya mengalami stunting Belum lambat tadi, Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Mansyah Sabri Kunjungi Puskesmas di tingkat desa yang ada di Kecamatan Pandawan dan Kecamatan Labuan Amas Utara Untuk mengetahui penanganan stunting di setiap desa Serta gendala yang dialami para tenaga kesehatan Wakil Bupati Mansyah Sabri mengungkapkan Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya Agar angka stunting dan angka kematian ibu dan bayi di Hulu Sungai Tengah mengalami penurunan Ia mengarahkan kepada pihak puskesmas dan instansi terkait Untuk melakukan jadwal kunjungan minimal 4 kali dalam 1 bulan Sementara itu, Kepala Bapelit Bang Dahulu Sungai Tengah, Zam Hasari mengatakan Penurunan stunting nantinya juga akan berdampak terhadap meningkatnya indeks pembangunan manusia Sehingga semua pihak harus bekerja sama Agar upaya penurunan angka stunting berjalan efektif Ahmad Rizki, TRI Kalimantan Selatan, melaporkan Saudara, air terjun mandiangin yang berada di Taman Hutan Raya Sultan Adam, Kabupaten Banjar Merupakan objek wisata alam yang cukup digemari masyarakat Jernihnya air terjun ditambah suasana asli hutan Menambah keindahan panorama alam Tahura Sultan Adam Air terjun mandiangin yang berada di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam Masih menjadi salah satu tujuan wisata alam cukup populer di Kalimantan Selatan Khususnya di Kabupaten Banjar Meski ketinggian air terjun hanya sekitar 5 meter Namun keindahannya cukup menarik wisatawan untuk berkunjung dan menikmati sejuknya air terjun ini Air yang jernih ditambah suasana hutan yang masih asli Membuat pengunjung mengaku betah menikmati panorama air terjun mandiangin Aliran air terjun membentuk sungai alam di bawahnya Juga diakui pengunjung kian menambah kesegaran Sehingga terasa lebih fresh berada di kawasan ini Ini menyuguhkan kaum wisata alam yang cukup menarik Dengan aliran sungai yang cukup jernik dan cukup sedang untuk dipanggil Jarak penuju air terjun mandiangin dapat ditempuh sekitar setengah jam perjalanan dari kota banjir baru Kalimantan Selatan Bagi Anda penyuka wisata alam, tak ada salahnya mencoba mengunjungi wisata air terjun di taman hutan raya mandiangin ini Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan melaporkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memajukan dunia olahraga Termasuk olahraga basket yang semakin menunjukkan prestasinya di ajang nasional Ajang kompetisi basket Paman Birin Cup telah dimulai hingga beberapa hari ke depan Upaya pembinaan olahraga meski pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir Tetap terus berjalan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Gubernur Kalimantan Selatan yang akrabisapa Paman Birin berharap pembinaan olahraga di Kalsel terus berjalan dengan menyesuaikan desain besar olahraga nasional yang telah dicanangkan Menteri Olahraga menjadikan warga negara yang sehat dan bugar menuju prestasi Khusus bola basket menjadi perhatian bersama di Kalsel menyusul prestasinya yang semakin membaik di ajang nasional Paman terkait dukungan terhadap bola basket sendiri gimana Paman? Kita sangat mendukung sekali, kalau dulu kita kan pemain cuma pemainnya di muka sekolah Di muka sekolah, ada lapangan basket Perhatian kepada dunia olahraga ini ditekankan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Hermansyah Dan Ketua Perbasi Kalsel, Krisnan yang terus mendukung perkembangan olahraga khususnya basket untuk prestasi ke depan yang lebih baik Kompetisi bola basket Paman Birin Cup ini selain menjadi ajang kompetisi antar klub basket di Kalsel Juga menjadi ajang untuk mendapatkan para pemain basket yang akan menjadi tim binaan Perbasi Kalsel untuk persiapan prapon nantinya Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan melaporkan Ya, saudara, sebagai acuan Anda dalam beraktifitas, berikut akan kami hadirkan informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk esok, Minggu 29 Mei 2022 Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan bagiannya baru bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama Kalimantan Timur hari ini Di antaranya ada berita mengenai jajaran Polresta Balikpapan, Ringkus 36 tersangka Jajaran Polresta Balikpapan berhasil mengamankan 36 tersangka penyalahgunaan narkotika sepanjang bulan Mei 2022 Dengan barang bukti sebanyak 95 gram sabu dan 5,66 gram ganja Atas pengungkapan kasus ini, Polresta Balikpapan berhasil menyelamatkan ratusan jiwa generasi muda dari bahaya narkoba Tim Fleet 2 Quick Response F2K Arlantamal 13 Tarakan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan daging sapi ilegal Seberat 380 kilogram asal Tawau Malaysia yang akan dibawa ke Tarakan Daging sapi ilegal merek Alana ini dikemas ke dalam 10 karung dan dibawa dengan menggunakan speedboot Malindo Luxury 8 Ya, saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini Akhir kata, saya Rahman Hidayat Dan saya Aisy Gunadin, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Ayo dukung terus Migrasi Tiki Digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya canggih teknologinya TVRI Kalkini Kaltara, TVRI ETA Terima kasih telah menonton!